Terima kasih Pemirsa Anda masih di Berita Satu Pagi. Pemirsa, progres kereta lalu lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek sudah mencapai 96%. Ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartan Tio, di stasiun LRT JT Mulia, Bekasi. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartan Tio, mengungkap progres kereta lintas raya terpadu LRT Jabodebek sudah mencapai 96%. Oleh karena itu, soft operation dari LRT Jabodebek rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Setelah itu, LRT Jabodebek akan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Agustus 2023. Hal ini disampaikan oleh Didik Usai mengikuti acara LRT Jabodebek Fund Cycling Day Out Jumat Pagi. Progres LRT Jabodebek sekarang sudah sekitar 96% dan kita akan melakukan soft operation itu tanggal 12 Juli 2023. Nanti kita akan menggunakan kalangan masyarakat, media, dan para stakeholders untuk naik dan mencoba melakukan trial operation LRT Jabodebek. Dalam kesempatan ini, Didik mengajak peserta Fund Cycling Day Out untuk turut mensosialisasikan LRT Jabodebek sehingga moda transportasi baru ini dapat diterima oleh masyarakat. Maria Gabriel, Bekasi, Jawa Barat